yang besarnya mungkin mempromosikan UMKM juga ke masyarakat banyak untuk usaha mikro ini kan UMKM itu ada mikro kecil sama menengah untuk usaha mikro penghasilan per tahunnya maksimal 500 juta untuk bisa dikategorikan sebagai usaha mikro jadi kalau misalnya ada yang penghasilannya berkurang kita kasih peringatan bahwa UMKM itu penghasilannya berkurang kita harus memberikan bantuan pada UMKM tersebut dengan beban ya dengan tanggungan yang aku dapat ini kan aku juga jadi pribadi yang emang lebih dewasa lagi lebih tahu diawab lagi dan kayak masih banyak hal-hal positif yang emang aku bisa dapat ini dari dipilihnya aku menjadi buta ini Halo kawan-kawan ketemu lagi dengan kami podcast one podcast bersama kawan-kawan akhirnya dan akhirnya kawan-kawan kali ini kita mudah lagi sudah sekian lama kita nggak mau dan kebenaran kebetulan saya ditemani partner baru CWKC pokoknya mau dikenalkan kawan-kawan nama saya Dian Fadila biasa dipanggil lawak ini salah satu apa ya host muda Oh dan juga kita terima kasih kepada Sunda Kopi Institute yang telah berkolaborasi dengan kita mengambil support kita untuk kembali membuat podcast tentang suka bumihan tentunya dan mengingat 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 sekarang apa yang udah beres nih udah 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 menurun berarti sekarang usaha-usaha di suka bumi kan udah udah masih lagi udah mulai berkembang lagi menggeliat anjir bahasannya ini sebenernya pembahasan kita tuh tentang apa sih Kak UMKM deh UMKM wah ini cocok banget sama pertamu kita ini kebenaran ini guest star guest star guest star guest star WMKM 2020 dua 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 mungkin langsung aja diperkenalkan ya nanti masing-nanti boleh diperkenalkan halo semua selalu kenalin nama aku Lauren Peti Amalia biasa dipanggil Lauren nah kebetulan aku dipercayakan aduh dipercayakan sama masyarakat ketasuka bumi gitu untuk menjadi duta UMKM pada tahun 2022 gitu nah umur aku sendiri sekarang masih muda ya kan sih kelihatan umur aku udah muda tahun dan sekarang kesibukan aku ya kayak gini-gini aja jadi duta UMKM terus aku juga kerja di salah satu media di ketasuka bumi juga sebagai reviewer makanan terus aku juga sebagai freelance model juga terus ada ikut PO juga kayak gitu gitu aja sih waduh keren banget sih Kak keren banget ini multitasking multitasking oke ya wujud aja halo sobat podcast wang oke terkenalkan nama saya Keja Rasya Atala saya baru dinobatkan pada tahun ini sebagai duta UMKM kota Sukabumi dan usia saya saat ini 18 tahun kan waduh mudah 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 alhamdulillah tahun ini diterima di salah satu berguruan tinggi nasional dan kesibukan saya saat ini adalah menjadi front end developer Kak relax ini dua-duanya keren-keren banget sih Kak mulai deg-degan gak nih ngomong sama Gita mungkin lain enggak deg-degan banget sih udah lama gak udah lagi ini ya sekarang udah mulai lagi nih bener mulai lagi pokoknya kerasa lah sobat banyak yang kerasa oke gini kita lanjut aja nih mungkin apa kabar ini kita lupa juga Kak kita nyanyi kabar warung gimana nih kabarnya alhamdulillah baik ya alhamdulillah baik ya oke lanjut aja mungkin Kak ah oke siap oke siap oke siap woi duta UMKM ya kan kalian itu duta UMKM sabun ya iya betul sebenernya peran kalian itu apa sih sebenernya eh aku dulu kali ya nah aku jelasin dulu sedikit tentang UMKM dan UMKM sendiri tau gak apa sih singgatannya wapak 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 orang jelasin dulu mungkin temennya apa tuh usaha usaha M nya M nya apa oke oke coba coba kecil M nya terakhir M nya kemarauan 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 akhirnya oke mungkin langsung aja Kak bisa jelasin sedikit mungkin temen-temen podcast war juga pengen tau UMKM itu apa oke UMKM sendiri merupakan salah satu mungkin usaha masyarakat ya yang mulai dari kecil menengah dan juga sampai yang paling besar gitu loh dan kota Sukabumi sendiri memiliki banyak sekali UMKM ada di kota Sukabumi nih dengan total kurang lebih kemana itu yang kata Pak Wali ada 70 ribu tuh banyak banget banyak banget banyak banget banyak banget pelaku usaha UMKM di kota Sukabumi dan sekarang aku Alhamdulillah karena Corona udah selesai nih para pelaku UMKM tuh udah mulai kayak bangkit lagi dari masa-masa kelam mungkin selama dua tahun kita Corona kan Alhamdulillah kita sudah bangkit lagi dan udah mulai nih ngadain acara-acara tentang kemarin kita baru aja ngadain acara juga ya tentang hari nasional hari nasional lah kebetulan sekarang kan baru tanggal berapa? 12 sebenarnya tanggal kita selebrat iya jadi tuh sekarang sama kita lagi ngadain juga di gedung juang untuk acara UMKM ini udah selama empat hari ya dan pokoknya acaranya bener-bener seru banget dan disitu kita juga saling kenal tentang UMKM sendiri itu tuh ada apa aja sih di kota Sukabumi gitu loh dan menurut aku sekarang sebagai mojang sama jejaka juga di kota UMKM juga aku dan juga Kak Keizar berperan aktif untuk mempermasikan UMKM di kota Sukabumi sendiri gitu loh jadi tuh kayak orang-orang tuh mungkin aku lebih kayak pengen karena aku di bidang kuliner ya kayak ya mungkin dari Lorenz sendiri jadi pengen ngasih tau nih ke warga-warga kota Sukabumi atau juga masyarakat luar kota yang emang pengen dateng lah kota Sukabumi kalau misalnya ya UMKM kota Sukabumi tuh gak cuma itu-itu aja gitu ada banyak banget gitu salah satunya di bidang kuliner terus kan kayak biasanya orang-orang tuh dateng kota Sukabumi tuh kayak yang adanya tuh mochi lagi mochi lagi mochi lagi mochi lagi iya itu-itu aja kan padahal kan gak cuma itu aja dan emang banyak banget gitu loh melakukan UMKM Sukabumi nah itu tuh salah satu hal yang mungkin mau Lauren dan Keizar angkat nih kayak yang ini dateng ke Sukabumi terus tau kalau misalnya ya emang bukan cuman mochi doang ada di kota Sukabumi gitu salah satunya cuman emang kalau misalnya yang besar ya mungkin yang mempromosikan UMKM juga sih ke masyarakat banyak itu sih untuk tugas utama kita sekarang gitu berarti UMKM itu dari 2022 ya baru ya? baru 20 tahun cuma am DJ ya kalau jadi tertanya emang baru itu 20 22 makanya kita juga masih belajar banyak juga tentang UMKM ini ya kata ikutnya juga ya ya baginda ya sebelumnya di sini udah perlu UMKM di bagi bukan satu kesatuan Jadi UMKM itu dibedakan berdasarkan penghasilannya ya menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 Jadi untuk usaha mikro ini, kan UMKM itu ada mikro, kecil, sama menengah Nah untuk usaha mikro, penghasilan per tahunnya maksimal 500 juta untuk bisa dikategorikan sebagai usaha mikro Dan selanjutnya di usaha kecil itu maksimal per tahunnya itu 2,5 miliar per tahun Untuk kategori kecil dan untuk kategori menengah biasanya sampai 50 miliar per tahun Jadi UMKM itu bukan satu kesatuan tetapi bisa dikategorikan berdasarkan penghasilan pendapatannya Terus, terus? Udah sih deh Oh udah, segitu aja Tadi kayak apa namanya mungkin dari Kak Reza juga mau ngasih tau sama orang-orang gimana sih Kok jadi aku yang AMC-nya ya? Oh iya Jadi nggak apa-apa? Tadi kan kayak yang Kak Reza tuh mau ngasih ke depannya gitu Nah itu ya Itu yang mau aku tanyain juga sih kan strategi apa nih sebagai akang TT ini kan Mojang Duta UMKM ya Strategi apa nih untuk ke depannya untuk mengembangkan kembali UMKM di Kota Sukabumi Oke lanjut Oh Mojang Jojakan sih udah pada bosen ya sama jauhan aku ya kan Ya bisa nggak bosen nih kan temen-temen Ya mungkin temen-temen kan belum pada lihat ya Nah gitu Karena basic saya dari itu, dari e-web programming itu Saya mau membuat sebuah program itu buat UMKM sebagai agar UMKM itu kan bisa terkontrol gitu kan Dari sumber, dari penghasilannya juga, dari pendapatannya, dari hutang leabilitas kayak gitu Jadi saya mau bikin aplikasi yang mana UMKM-UMKM di Kota Sukabumi itu mendaftarkan diri aplikasi tersebut Dan kami bisa memantau gitu Jadi kalau misalnya ada yang penghasilannya berkurang Kita kasih peringatan bahwa UMKM itu penghasilannya berkurang Kita harus memberikan bantuan kepada UMKM tersebut Itu sih keren banget sih, itu ide yang paling keren yang pernah aku denger Langsung berulang ke dunia kerjaannya ya Keren banget Terus kan balik lagi ya ke UMKM tadi Terus udah berarti ke Dutamo baru sekarang Cuman emang minat ke dunia dari dulu Apalagi kan katanya Dilet gitu sama pekerjaannya Kan di situ ya sepuluh Indonesia Ya betul Jangan lupa kalau lupa Ya promosinya Wah bisa sih jadi Duta UMKM dipenangkan dari mana? Juga juga anak gitu Nah aku juga sedikit dulu emang Cuman ya mungkin aku juga dipercayai oleh ketua UMKM kita sendiri ya Bu Fuji namanya Dan alhamdulillah kita dikilih untuk menjadi Ya mungkin Bu Fuji juga ngerasa kalau misalnya Oh Lauren dan Keizar ini bisa ikut membantu Untuk kan dari tugas Duta sendiri mempromosikan ya Apalagi pariwisata gitu loh Ini mungkin kita ditunjuk sebagai Duta UMKM Supaya untuk mempromosikan UMKM nya itu sendiri Apalagi di Kota Sukabumi gitu Jadi ya kalau misalnya dari Lauren sendiri Karena emang Lauren dari dulu Udah ini apa namanya Mempromosikan kuliner Ya karena emang Lauren sendiri Bekerja di bidang itu Mempromosikan kuliner di Kota Sukabumi Jadi ini salah satu kesempatan Lauren untuk Lebih bisa membantu lagi Jadi mungkin lebih bisa membantu UMKM-UMKM Yang lain di Kota Sukabumi gitu Untuk yang kecil Terus Mikro sama nomor Eh Ya berapa Ya berapa Ya berapa Ya berapa Ya berapa Ya berapa Mikro Kamu salah soalnya Berapa Mikro kecil sama penengah juga Jadi lebih Ini lah Jadi Lauren juga jadi banyak tau Selain kayak yang Usaha-usaha yang pernah Lauren review Ya emang ternyata masih banyak banget lagi Usaha-usaha lainnya gitu Itu di Kota Sukabumi Nah dari kami Oke Ada sedikit bocoran dari angkatan 19 Dari Kang Rizal ya Bahwa Bu Puji itu ingin mendigitalisasi UMKM di Kota Sukabumi Mungkin karena saya bahas waktu Unjuk Khabisa itu di acara MOCA Saya Unjuk Khabisanya tentang Apa Tentang web programming tadi Jadinya Bu Puji tertarik dengan saya Waktu penanggung saya menjadi Ruta UMKM gitu 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 Terhadap UMKM Kota Sukabumi Gimana pandangannya Gitu Gitu Seperti yang kita tau ya Maksudnya dari awalnya sih Aku sendiri belum banyak tau tentang UMKM ya Yang tau Yang aku tau Itu ya Cuman Cuma sedikit aja gitu ya Di kota aja kayak gimana Gitu-gitu nya Cuma ternyata ya emang UMKM Sukabumi sekarang itu tuh Sangat berkembang ya Apalagi Setelah pandemi UMKM Sukabumi itu ternyata Mereka udah mulai survive nih sekarang tuh Dengan cara yang mengadakan acara-acara Terus kayak yang Mereka juga sekarang udah mulai Mulai mau lagi Mempromosikan Usahanya Apalagi kan kemarin kayak yang Udah dahulu banget nih Jadi sekarang tuh mereka udah mulai kayak yang Di event ya bangkit lagi gitu loh Terus bener-bener keren banget sih Mereka juga ada beberapa usaha yang emang mungkin Ya karena Corona ada yang turun Tapi ada yang masih survive sampai sekarang Dan aku tuh sangat-sangat-sangat Apa ya Apresiens ya Iya Mengapresiensi gitu loh Keren banget ya ternyata emang banyak gitu loh UMKM yang emang bisa berhasil Di pas-pas waktu pandemi kemarin gitu loh Terus kayak keren-keren banget deh pokoknya tuh Dan kreatif-kreatif banget Selain makanan kan ada kriya juga Dan lain-lain passion juga Pokoknya keren banget sih Sekarang aku yang ga engkau gitu Sekarang aku yang keren Sekarang aku yang keren Sekarang kita sih sekarang Tapi kalo untuk pribadi kan Kalian udah jadi dupa pokoknya Mojang-pokok gitu ya Dampak untuk pribadi Ada ga sih Busanya jadi lebih terkenal atau gila Gimana nih gimana nih Bener-bener-bener Dampak terhadap diri kalian sendiri Siapa tau kan Teman-teman yang mampu kan jadi termotivasi Untuk ikut Misalnya jadi ajang-mampu Dari, ceplah aku dulu. Ya pastinya banyak ya, jadi selain emang aku pengen membantu UMKM juga ternyata ya UMKM juga membantu aku untuk mendapatkan banyak sekali relasi untuk mengenal banyak lagi tentang UMKM itu apa, pelajaran-pelajaran yang bisa aku dapetin ternyata banyak banget apalagi relasi ya, dan itu tuh menurut aku sangat penting ketika kita mengikuti suatu ajang pemilihan seperti kayak Mojang Dijak lah gitu Alhamdulillah, aku mendapatkan banyak banget pelajaran dari sini, relasi juga, terus ya banyak lah intinya mah yang aku dapetin gitu dan yang pasti aku seneng sih bisa membantu para UMKM dan juga apalagi di batas komunitas. Aku ya, kalau dari aku dampak kepribadinya itu kayak lebih ke memotivasi diri aja sih jadi kayak setiap aku melihat mereka UMKM, aku kayaknya pengen membantu mereka itu dengan mendigitalisasi yang mendigitalisasi hal-hal tersebut supaya mereka ikut terbantu dan UMKM di batas komunitas ini kan udah ada yang ekspor sampai keluar dari sini ya dia emang keren banget tapi beban gak sih buat kalian berdua? ya ada beban sendiri ya ya salah perbuatan ya salah sih ya kalau kita jadi menjabat menjadi salah satu orang yang dipercayakan oleh masyarakat banyak ya pasti ada pasti ada beban yang emang kita tanggung tapi itu kan jadi bentuk proses, gimana ya jadi proses pembentukan diri aku menjadi orang yang emang lebih baik lagi supaya aku ya dapet tanggung, dengan ini kan aku dapet tanggung jawab gitu jadi ya Alhamdulillahnya dengan beban mungkin ya pasti ada ya tanggungan yang aku dapet ini kan aku juga jadi pribadi yang emang lebih dewasa lagi lebih tanggung jawab lagi dan kayak masih banyak hal-hal positif yang emang aku bisa dapet ini dari dipilihnya aku menjadi duta ini gitu gimana nih yang sama jawabannya iya sama masalahnya tanggung jawab setiap itu ya betul banget karena kita udah dipercaya rasa percaya itu harus kita jaga ya pasti jadi ada beban sendiri dapat beban sih cuman lebih kekaya yang terlalu jawab ya terlalu jawab-jawab aja gitu terus itu untuk wang-wang-wang itu duta itu setiap tahun setiap tahun sekalian ada beban lagi setiap tahun sekalian ya jadi nanti kalau misalnya kita emang ngadain lagi acara nanti ke depannya nanti pun bakal dipilih lagi gitu jadi emang masainnya tuh cuma satu tahun jadi kita emang bener-bener harus maksimalnya nih waktu kita yang cuma satu tahun ini supaya emang lebih bisa membantu MKM bisa gitu seru deh kalau misalnya ikut mojang ah dia jadi seru banget jadi sekarang kita ras mojang jajakan sedikit ya boleh boleh mahas mahas aja bahas awal mulanya kenapa bisa bertarik jadi mojang jajakan ikut lah nah kenapa bisa ikut aja mojang jajakan apa motivasinya ah kenapa juga jawab tau 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 awalnya di perkenalin itu sama saudara ya dari teh Windy angkatan 2016 pinili juga wakil 2 waktu itu tuh hmm kak ikut aja ini acara mojang jajakan betulan aku baru lulus SMA gak ada kegiatan apa-apa yaudah jadi aku pakai aja kesempatan ini untuk ikut mojang jajakan oke 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 ya berarti itu dari si ada orang yang dulu dia berarti oke kalau dari aku sendiri eh kayak baru-baru ini juga sih pengen ikut mojang jajakan ini karena ngerasa juga kayak aku kan ikut mempromosikan kuliner mungkin dari tahun 2020 dan mungkin menurut aku ya aku gak cuman cukup untuk mempromosikan kuliner aja aku juga pengen mempromosikan kota Sukabumi gitu loh di mungkin dari OMKM nya atau pariwisaka yang lainnya gitu loh aku juga tertarik gitu untuk mempromosikan hal gitu dan menurut aku Mojang jajakan itu suatu wadah atau tempat yang pas untuk aku ngelakuin hal itu gitu loh selain selain aku bisa mempromosikan pariwisaka di kota Sukabumi ini ya aku juga dapat pelajaran dari Mojang jajakan ini dan banyak juga yang kayak yang yaudah ikut aja gitu aku juga dapat dukungan-dukungan juga dari orang terdekat aku dari kantor aku jadi kayak yaudah gitu oke gitu loh kita sama pekerjaannya dari dunia juga ya gitu loh dan aku merasa kayak yang kalau misalnya kita bisa membantu selain dari apa yang kita kerjalan sekarang ya kenapa enggak gitu jadi memang luas apa yang emang aku pengen jalanin juga selain ke bidang kuliner aja gitu keren banget nih terkontribusi terhadap kotak Sukabumi terkontribusi awal terkontribusi awal terkontribusi awal terus ada momen excited gak sih waktu setelah menjadi Mojang jajakan gitu ada momen apa yang paling wah ternyata ini sih kalau banyak yang minta pola ya kalau pakai solo dulu ini mungkin kayak yang kita lebih dikenal aja gitu terus orang-orang tuh ternyata kayaknya senang terkontribusi awal dengan adanya duta-duta ini duta batik duta 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 yang lain juga ternyata masyarakat itu sangat sangat amusias untuk menerima kita dan menurut aku kayak wah menyenangkan ya senang banget maksudnya orang-orang tuh sangat welcome gitu kita tuh gitu setiap kita datang ke ini kakak ini ya jadi kayak lucu banget gitu aja jadi itu tuh hal-hal yang bikin aku ansiasat ketika aku mau aku sama Kang Keizan mau datang ke suatu acara gitu jadi lebih bangga jadi masyarakat terhadap kita oh kak ikut kak 23? sebenernya udah ikut oh ini mau yang saya oh ini kan gimana nih ini pasangan saya ini pasangan saya oh direbut ini ini fun fact jadi itu telala juga ini mojang juga iya terutup bang terutup pasangan iya dan pasangan telah orang sama saya jadi kakak pekeran aja santanya santanya iya jadi kurang-kurang lu kemar ya waduh aku kurang lihat acara-acara kayak gitu nih kayaknya nih gitu ya udah udah maju ya berarti kan kita kenapa buat kalian yang usia muda yang masih usia produktif 17 sampai 23 tahun kalo ada acara-acara kayak gitu kalo ada acara-acara kayak gitu ikutan loh kalo dia kan udah alu juga hahaha tadi gak aja si Payal udah kalo gak nanya pengen 1 tahun sama saya lagi-lagi itu ya ya aduh seru banget nih kita ngobrol mengenai WMKM ya seru banget terus juga kita dapet knowledge baru nih mengenai WMKM dan teman-teman Podcast One juga pasti dapet insight dari si Akang Tete buta WMKM Kota Sukabumi sekaligus pojang jajah kak Sukabumi nah oke ke Lauren sama Kang Keizar ini kan sebagai anak muda yang sangat berkontribusi terhadap bangsa dan aware juga nih terhadap WMKM Kota Sukabumi gimana cara Akang dan Tete untuk memotivasi anak muda lainnya buat aware terhadap Kota Sukabumi dan fokusnya WMKM ya oke lanjut oke gini ya simpelnya nih ya kita kan anak-anak muda yang lahir di Kota Sukabumi kita besar di Kota Sukabumi kita sekolah di Kota Sukabumi kita makan di Kota Sukabumi kayak masa sih kita gak mau ikut berkontribusi untuk Kota Sukabumi sendiri gitu loh masa sih kita mau diem-diem di Kota Sukabumi mau diem aja gitu di Kota Sukabumi gak ikut mempromosikan UMKM mempromosikan pariwisata di Kota Sukabumi itu udah gampang loh caranya maksudnya tuh dengan hal-hal kecil hal-hal kecil yang biasa kita lakuin gitu loh kayak posting instastory gitu loh cuma kayak nge-share doang misalnya nih Kak Lala lagi jajan dimana gitu ya terus gak instastoryin kalau kita ada makanan-makan loh nah hal-hal kayak gitu tuh ya emang bisa kita lakuin untuk ya lebih dan gak butuh effort banyak gitu gak butuh effort banyak maksud aku tuh kayak ya kita tuh bisa di Kota Sukabumi masa sih gak mau ikut-ikut mempromosikan gitu jadi yuk kita promosiin Kota Sukabumi dengan hal kecil yang memang biasa kita lakukan setiap hari salah satunya ya share terus love dan juga apa ya posting gitu loh studi banget sih di media sosial kalian gitu benar loh itu loh kayak gitu doang enggak kan jangan sampai juga sih sebenarnya kan siapa tuh juga viralnya tuh iya itu gak dapet keuntungan buat ya iya iya jadi kayak yang biasa gitu loh pokoknya benar ya kalau dari aku aku kan orangnya jarang ngomong jadi bingung tau kalau memotivasi orang itu bingung jadi aku karena mau ngomong terus jadi ketingguan nih mau ngomong-ngomong kan aku juga iya kan aduh jadi saya pengen jadi contoh aja buat anak muda-moda di Kota Sukabumi dengan cara ya tadi seperti Tell Lauren misalnya posting-posting di sosial media dan emang emang kita sih harus bangga karena UMKM-UMKM itu sebagai apa ya krusial apanya keberadaannya di Kota Sukabumi ya karena UMKM itu tahan banting lah kan kalau dibilang itu segala situasi video kan masih bisa misalnya contohnya krisis moneter pada tahun 1998 sama Corona kemarin kan jadi pas Corona Corona kemarin misalnya ada yang produksi masker produksi alat-alat kesehatan UMKM-UMKM tersebut masih bisa gitu jadi salah satu untuk meningkatkan ekonomi sebenarnya di Kota Sukabumi ya dari UMKM juga jadi langsung ikut aja untuk melakukan UMKM lebih aware lah sama apa yang kita punya di Kota Sukabumi sendiri jadi hal kecilnya posting lah kalau misalnya ya tentang Sukabumi ya dan hal-hal baik tentunya hal baik pasti hal-hal grupnya jangan jangan mungkin ini ada pertanyaan ini dari penonton juga boleh boleh langsung dipertanyakan oke thank you banget kesempatannya aku mau nanya nih ya UMKM kan banyak tadi ya jenisnya ada bidang kuliner kria dan lain sebagainya termasuk juga F&B gitu kan ya food and beverage menurut Tela Weren sama Kang Heizar nih di Sukabumi sendiri berapa banyak gitu orang yang fokus di MPM F&B khususnya oke 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 thank you makasih pertanyaannya makasih pertanyaannya pertanyaannya smart smart sih kalau misalnya bingung berat ya kalau misalnya bingung berapa banyak katanya yang bingung ke F&B kalau berapa banyak itu kayaknya kalau misalnya untuk dihitung dengan nilai kayaknya nggak bisa karena aku sendiri nggak tahu oke 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 tapi emang banyak banyak banget pengusaha di bidang kuliner dari dari UMKM sendiri Kota Sukabumi nah itu yang makanya aku pengen ini-ini sama orang-orang misalnya tuh kayak wisatawan di Kota Sukabumi yang emang cuma tahu jatuh kalau Kota Sukabumi itu ya kayak mochi doang nah itu tuh salah satu sekarang bagasaku untuk memperkenalkan kembali memperkenalkan lagi apa aja sih yang emang mereka tuh habis datengin ketika mereka tuh Sukabumi gitu salah satunya ya emang ya salah satunya maksudnya ya masukkan lainnya sebetulnya kayak M dari kuliner lainnya gitu loh ya banyak lah yang pastinya nanti dengan cara mungkin hal-hal lucu yang bisa aku lakuin kayak yang lebih karena aku juga terun di media sosial mungkin aku juga nanti bikin udah sih aku tuh emang aku udah bikin akun youtube juga bareng-bareng teman aku di kantor berapa banyak? info SMI tapi aku yang gak tahu di setengah 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 gitu jadi tuh aku bikin akun youtube juga untuk mempromosikan kuliner-kuliner yang ada di Kota Sukabumi supaya orang-orang yang datang di Kota Sukabumi itu gak cuma datang untuk beli mochi doang karena emang waduh sayang banget gitu loh gak cuma mochi doang ya harus bisa kita explore di Kota Sukabumi itu banyak banget ada kuliner paginya siang malamnya emang bener-bener bisa banget untuk di ekspor untuk para wisatawan yang mau datang Sukabumi jadi cek juga berarti peluangnya peluangnya gimana nih? peluangnya? emang kalau peluang kok? kalau FNB itu sangat banyak sih sangat besar juga aku kan bilang FNB itu lebih banyak daripada jenis-jenis UMKM lainnya soalnya dari kemarin pas hari nasional UMKM itu lebih banyak yang tentang FNB itu berarti peluangnya gede juga ya peluangnya terutama masyarakat Sukabumi yang konsumtif ya itu karakter masyarakat Sukabumi konsumtif ini last question kali ya kak? oke last question oke langsung aja harapannya nih untuk UMKM untuk UMKM dan untuk pribadi juga oke teman-teman boleh lebih cepat bangkit lebih kuat oke ya masih mau semoga itu semoga itu semoga harapannya sih buat UMKM Sukabumi semakin maju semakin mungkin bisa banyak mengeksplor ke luar negara supaya bisa membantu negara juga dalam hal devisa ya dan semoga bisa memperluas banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Sukabumi keren banget sih harapannya sama juga mungkin ya aku dari untuk Kak Keizar juga ya semoga UMKM Sukabumi juga bisa lebih survive lagi bisa karena kan maksudnya yang gak tau ya nanti kita kedepannya ada apa lagi semoga aja corona ini sudah selesai lah jadi emang hal-hal yang bisa memperkecil usaha UMKM untuk lebih maju lagi udah gak ada gitu untuk harapan aku sebenarnya semoga aku dan Kak Keizar bisa mewakilkan UMKM Kota Sukabumi sendiri untuk menjadi lebih baik lagi gitu loh lebih mempromosikan juga UMKM Kota Sukabumi supaya emang yang Kota Sukabumi dalam segi ekonomi untuk pariwisatanya kelembihnya bisa lebih naik kelembih yaudah seperti itu ya teman-teman penyampaian dari Akang sama teteknya untuk harapan untuk kedepannya untuk Sukabumi juga untuk pribunya juga dan juga untuk teman-teman yang harus dukung UMKM juga ya betul apapun itu mau puliner mau segala macem pokoknya tentang Sukabumi selagi pakai Sukabumi suporta karena kan kita hidup di Sukabumi tinggal di Sukabumi nah apa sih agak mau juga buat teman-teman yang dari tempat yang ngongkrong keceh juga salah satunya ini Sunda Kopi betul banget harus banget main di Sunda Kopi gitu selain view-nya yang enak minumannya juga padanya cobain aja coba alamatnya dimana sih? alamatnya dimana sih Kang coba coba tau gak nih Alamat Sunda Kopi ngepromosiinnya aku aja tau kan nah gimana sih maksudnya kecana maksudnya gimana sih di Cikole di Cikole Cikole dalam Cikole dalam Cikole dalam ya? iya di Cikole dalam gitu jadi jangan lupa The Top Plus Sunda Kopi oke teman-teman segitu aja pembahasan kita terimakasih sekali lagi untuk Sunda Kopi untuk kerjasamanya untuk kolamnya untuk support kita juga ya iya dan juga makasih untuk takang sama RTV terimakasih banyak terimakasih banyak sangat insightful dan mudah-mudahan podcast kali ini bisa membawa perentahuannya sedikit banyak untuk teman-teman dan menggerakkan untuk kawan-kawan untuk berkontribusi keadaan kota dan juga melancarkan kita yang sudah hampat tidak berbicara aduh ngaktifin lagi nih betul pokoknya dukung terus tentang hal Sunda Gumihan salah satunya dalam subscribe channel kita juga ada instagram gak kak? ada terima kasih 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 terima kasih